Ya, masih seputar kasus sujaran kebencian dan hoaks, polisi kembali meringkus penyebar hoaks yang dianggap menimbulkan keonaran. Mirisnya pelaku berprofesi sebagai guru les di Jakarta Utara. Asteria Fitriani tidak menyangka unggahannya di media sosial Facebook 26 Juni silam berbuntut penangkapan dirinya. Ia mengunggah tulisan yang mengajak teman jejaringnya untuk tidak memasang foto presiden dan wakil presiden di sekolah. Ya, polisi menganggap unggahan ini berpotensi menimbulkan keonaran. Apalagi unggahannya menyangkut kepala negara sebagai simbol negara. Atas kasus ini, polisi kemudian menetapkan Asteria sebagai tersangka. Mirisnya tersangka aktif berprofesi sebagai guru les. Ya, jadi barang bukti, telfon genggam, dan akun media sosial Facebook milik tersangka disita untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara ini tersangka dijerat dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun kejaran. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas postingan saya setanggal 28 Juni 2019 yang telah membuat keresahan di masyarakat dan sejumlah pihak. Saya tidak ada niat sama sekali untuk menghasut atau mengajak orang melakukan sesuatu yang seperti dipersangkakan masyarakat. Saya tidak ada niat melengkarkan ujian kebencian sebagaimana pasal yang dikenakan kepada saya. Mata saat itu mungkin emosi sesaat ya. Selamat menikmati. Terima kasih.